Ternyata, doa para malaikat, doa ikan-ikan ini semua untuk orang yang hadir majlis taklim Yang isinya dua, minta ampunan dan minta rahmat Ternyata ini dua syarat untuk masuk surga Jadi, seorang tidak mungkin bisa masuk surga kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT Makanya, kita diajarkan agar setiap hari dimanapun kita berada, duduk di rumah, naik kendaraan, sedang nyantai di mana Pokoknya, jangan lepas lidah kita ini dari istighfar kepada Allah SWT Sampai-sampai Rasulullah sendiri yang sudah jelas diampuni dosanya Sudah jelas diampuni dosanya Dan juga, sudah jelas dijamin surganya Masih Rasulullah SAW memastikan bahawa Wallahi, inni la astaghfirullah bil yaum miyata marrah Demi Allah, aku setiap hari selalu membaca istighfar Minimal seratus kali Dalam ruayat yang lain, sab'ina marrah Minimal tujuh puluh kali Bapak ibu rahmatullah, baca istighfar Pendek sekali Astaghfirullah al-azim Astaghfirullah al-azim Astaghfirullah al-azim Benar Bahkan, kalau sempat Bapak ibu rahmatullah Ikutkan dengan nafas kita Misalnya, ditarik nafas Astaghfirullah al-azim Tarik nafas lagi Astaghfirullah al-azim Itu benar-benar melegakan hati kita Rasa stres Galau Sedih Akan hilang Obat Segala penyakit Benar Coba buktikan Bapak ibu Tarik nafas Lalu ketika melepaskannya Baca astaghfirullah Itu benar-benar menenangkan hati Karena Semakin dosa kita kehapus Semakin kita tenang Semakin kita tenang Yang membuat hati gelisah Yang membuat pikiran kalut Yang membuat kehidupan kita kacau Itu semua karena dosa 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 kerakusan Dosa sakit hati Dosa kebencian Dosa dengki Dosa Macam-macam Dosa Tidak jujur Berbohong Itu semua Akan menyebabkan Hati kita kacau Orang tidak akan pernah Bahagia dalam hidupnya Ketika hidupnya Hanya pindah dari dosa ke dosa Makanya Minta ampun kepada Allah Adalah merupakan Persyaratan utama Bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Beruntunglah Kita Menyempatkan diri Hadir majlis taklim Tanpa capek-capek Kita langsung Otomatis Dapat ilmu Di saat yang sama Dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mengapa? Karena yang membacakan istighfar Malaikat Jumlahnya Banyak Sampai dikatakan Jumlah malaikat yang hadir Lebih banyak daripada Manusia yang hadir Dalam majlis taklim itu Karena sampai mencapai Langit dunia Juga Bapak Ibu Kalau sempat Bapak Ibu Nanti buka Dunia ikan Di Youtube Cari Tentang ikan-ikan di laut Bapak Ibu akan menemukan Barisan ikan yang Begitu Bermilyar-milyar Bermacam-macam Ada yang besar Ada yang kecil Ada yang kecil sekali Itu berbaris dengan rapi Bapak Ibu Kalau kita baca istighfar Sejumlah ikan di laut Gigi kita sudah copot Itu belum selesai Tapi kalau hadir majlis taklim Maka semua ikan di laut Membaca istighfar Masya Allah Dengan mudah kita Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala Memastikan bahwa Akan melimpahkan Rahmat kepada kita Dari mana Doa para malaikat Allah maghfir lahum Warhamhum Doa ikan-ikan juga Allah akan memberikan rahmat Ini juga termasuk Syarat untuk Masuk surga Tidak mungkin Seorang masuk surga Kalau tidak Mendapatkan rahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Suatu hari Rasulullah S.A.W. Memberikan Contoh Sebuah kisah Bahwa Kata Nabi Ada seorang Sebelum kalian Jadi cerita Nabi Kepada para sahabat Jadi generasi sebelum sahabat Ada seorang Contoh Kata Nabi Bani Israel Dia dari kalangan Bani Israel Abadallah Saba'ina sana Orang ini Beribadah kepada Allah Selama 70 tahun Dia Di sebuah tempat Yassarallahulahu Ta'amahu wa syarabah Allah memudahkan baginya Kebutuhan pokoknya Tiba-tiba Makanan datang sendiri Minuman datang sendiri Dia hanya beribadah saja 24 jam Dia tidur capek sebentar Bangun lagi Ibadah lagi 24 jam Selama 70 tahun Belum pernah Berbuat maksiat Perhatikan Belum pernah berbuat maksiat Apa kata Nabi Nanti di hari kiamat Orang ini akan dipanggil Allah SWT Langsung Allah bertanya Dengan apa Aku masuk surga Dengan pede Dia menjawab Percaya diri dia Aku akan masuk surga Dengan amalku Ya Allah Abadtuka Saba'ina sana Aku telah beribadah Kepadamu Selama 70 tahun Walam a'asikah Belum pernah Aku berbuat maksiat Kepadamu Langsung Allah perintahkan Para malaikat Kumpulkan Semua amalnya Selama 70 tahun Wadu'uha fi kafah Letakkan Ditimbangan Wakhudnik matal basur Kata Allah Ambil satu Dikmat mata Satu saja Jangan dua Satu Wadu'uha fi kafah Letakkan Ditimbangan Sebelahnya Mana lih berat Fatarajahatil a'in Kata Nabi Ketika ditimbang Ternyata Masih lebih berat Nikmat mata Langsung Allah berfirman Udkhulin nar Masuklah kamu neraka Mengapa Amalmu belum sanggup Membalas Satu nikmat mata Langsung ini Hamba Nangis Nangis Ya Rab Ya Allah Adhulul jannata Birahmatika Ya Allah Aku masuk surga Dengan rahmatmu Ya Allah Maka langsung Allah Segera mengampuninya Dan memasukkan Dia ke surga Bapak Ibu Rahmat Mullah Ini Amal 24 jam Belum pernah Berbuat Maksiat Belum sanggup Menandingi Nikmat Mata Satu saja Belum Satunya lagi Belum Jantung Belum Ginjal Berapa kita Bapak Ibu Rahmat Terlalu besar Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Yang kita harapkan Apa Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kita semua InsyaAllah Masuk surga Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Estado Hvalaikum Sarke Sapa Hvalu Sapa Sapa B事 �